Sedara puluhan Kepala Suku Asli Papua dan Suku-Suku Nusantara serta Toko Adat menggelar deklarasi dukungan terhadap pembentukan daerah otonomi baru dan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru nomor 2 tahun 2021. Deklarasi dukungan ratusan masyarakat Papua dan masyarakat berbagai suku Nusantara di lapangan Borasi Manukwari yang menanamkan diri sebagai aliansi masyarakat asli Papua dan masyarakat Nusantara menyuruhkan agar Presiden segera tetapkan Undang-Undang Pemekaran Papua Barat Dayah peningkatan pendidikan, kesehatan, peluang kerja, dan peningkatan potensi ekonomi daerah. Bapak kami masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Nusantara yang baru misiri di Kabupaten Manukwari, Provinsi Papua Barat, mendukung sepenuhnya pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Tandara Papua karena akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tandara Papua. Dua, bahwa kami masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Nusantara yang baru misiri di Kabupaten Manukwari, Provinsi Papua Barat mendukung pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua karena merupakan program strategis nasional berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk itu, kami minta dengan sangat hormat kepada Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera merealisasikannya karena melalui pendekatan pembekaran akan mengakselarisasi pembangunan sekaligus memperluas jangkauan pelayanan serta memperpendek rentang genali pembangunan kepada masyarakat di wilayah Papua. Tiga, bahwa kami masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Nusantara yang baru misiri di Kabupaten Manukwari, Provinsi Papua Barat mendukung sepenuhnya pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua karena secara yuridis telah dimanatkan dalam fasal 76, ayat 1, 2, dan 3, undang-undang nomor 2 tahun 2021. Di samping itu peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan demokrasi Papua Barat juga diminta diwujudkan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel